Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD, Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi mekanisme pembayaran rumah dinas ASN di lingkungan Pemkap Mimika pada Sabtu 20 Juli 2024 yang dibuka PLT Kaban BPKAD Mimika Martin Malisa. Dalam sambutannya dikatakan PLT BPKAD Mimika Martin Malisa, terkait rumah dinas tidak terlepas barang yang menjadi aset daerah, di mana berdasarkan program penjualan rumah dinas yang telah di-eskakan Bupati Mimika nomor 345 tahun 2022 menjadi Atensi Badan Pemeriksa Keuangan terkait penyelesaian pembayaran rumah dinas oleh ASN yang menempatinya. Untuk rumah dinas saat ini dikatakan Inspektorat Mimika untuk penyelesaian pembayaran rumah dinas dari 129 rumah dinas, sudah 32 rumah yang sudah melalui proses penjualan. Dikatakan Martin Malisa penjualan rumah dinas nantinya diperuntukkan untuk penambahan pendapatan asli daerah Kabupaten Mimika, di mana penjualan rumah dinas tidak boleh dilakukan penjualan secara umum. Terkait pelunasan dirinya meminta kesadaran pengguna rumah agar segera dilunasi agar nantinya dapat dikeluarkan sertifikat kepemilikan yang sah. Rumah dinas ini tentunya kan tidak terlepas dari barang milik daerah atau aset pemerintah atau sepenegara. Yang tentunya bahwa Bapak Ibu yang hadir ini sudah punya kewajiban untuk melakukan penyelesaian daripada tanggung jawab kaitan dengan program penjualan rumah dinas yang sedang disekatkan oleh Bupati Milanius Kemenop Satuan 345 ya, tahun 2022. Tentunya ini yang kita diskusikan karena merupakan salah satu atensi dari pemirsaan BPK kemarin untuk penyelesaian pembayaran rumah dinas. Yang tentunya dalam hal ini bahwa kita masih punya diberikan kesempatan untuk melakukan pelelangan secara pribadi kepada pengguna rumah dinas yang ada di Kabupaten Milanius Kemenop Satuan Dalam Hal ini rumah golongan 3. Nanti kita diskusi kaitan dengan jenis-jenis daripada rumah dinas yang ada diatur dalam Pemirsaan BPK no. 148 tahun 2004. Oleh karena itu saya berharap dalam pengendalian dan pemanfaatan rumah dinas ini termasuk yang sudah dilakukan penjualan untuk menjadi atensi kita di dalam menambah penerimaan daerah karena rumah dinas ini dijual untuk menambah penerimaan daerah dalam pendapatan lain-lain yang sah. salah satu komponen daripada PAD. Oleh karena itu dalam penyelesaian-penyelesaian ini tentunya memang ada kendala-kendala. Ada juga yang lancar-lancar saja dibayarkan akhirnya sudah 28. Ya, menurut informasi dari Inspektorat bahwa untuk penyelesaian pembayaran rumah dinas ini sudah 32 dari 128. Ya, 129 rumah yang sudah dalam proses penjualan. Ya, kita berharap karena kita sudah diberikan kesempatan untuk itu ya mudah-mudahan ke depan tidak dilakukan pelelangan secara umum. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan pelelangan secara umum, kan bisa saja siapa bisa masuk untuk melakukan penawaran-penawaran itu. Dan untuk itu menjadi atensi kita, karena sudah berproses, Marilah kita memiliki keselaran untuk melakukan penelunasan, setelah penelunasan kita terbitkan SKK pemilikan. Supaya dari setiap sertifikat yang ada dibalikin nama sebagai hak milik. Nah, kalau misalnya kita lelah secara umum, kan kita tidak tahu apakah kita mendapatkan atau tidak. Jadi, kalau misalnya kita tidak lelah, kan kita repot. Memindahkan segala sesuatu dan masuk, ya kita juga pindah ke orang lain yang mendapatkan itu. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan rumah dinas tersebut. BPK merekomendasikan yang sama juga, kita melengkapi dokumen BASP dan SIP pada penggunaan rumah dan kendaraan dinas. Untuk temuan ini, berikut data yang kami didapatkan dari BPK, dari DHP tahun 2024 yang terbaru. Jumlah pemohon kurang lebih 129, dengan nilai tanah yang kami tampilkan. Dan dari 129, sesuai data yang kami dapatkan, semuanya 32 yang sudah selesaikan. Sekitar 24 persen dari 129. Jadi, ini menjadi satu atensi yang harus memang kita selesaikan. Dan ini menjadi piutan untuk Kabupaten Bimika. Tim Liputan Papua MCTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!